Nama saya Alvina, saya ingin bertanya kepada Pak Ajayadi terkait pemilu yang sekarang ini lagi aktif-aktifnya kan ada aturan peraturan kominfo tahun 2014 nomor 14 dan serta yang paling penting nomor 11 tahun 2008 fasal 27 tentang undang-undang ITE nah yang saya tanyakan banyak sekali paslon-paslon ini menyerang isu SARA khususnya nah saya ingin bertanya bagaimana eksekusi yang paling tepat menurut Pak Ajayadi? terima kasih oke ini ke Mas Ajayadi dari Pukultas Hukum ya pertanyaannya hukum gitu ya saya kira betul saya agak optimis dengan pemilu 2019 kali ini karena di 2014 kan kita belum punya undang-undang ITE sekarang kita punya itu artinya paling tidak kita punya perangkat hukum yang cukup jelas yang bisa memproses kalau ada orang yang tetap saja memainkan isu-isu yang terkait dengan pelanggaran hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik itu nah karena itu menurut saya bagaimana yang efektif ya tegas saja penyelenggara pemilu tegas saja kalau ada terkait dengan itu penyelenggara pemilu yang terkait dengan KPU, bawaslu, polisi segala macam kalau memang ada kasus yang terkait dengan hoax misalnya atau politisasi SARA misalnya dan itu dilarang oleh undang-undang ITE ya tegas saja dimainkan saya kira kedua kubu setuju kalau penegak hukumnya tegas, transparan gitu lalu bisa menjelaskan sesuai dengan fakta-fakta bahwa memang misalnya terjadi pelanggaran hukum bukan kriminalisasi dan sebagainya selamat menikmati